Kembali lagi di warna-warni, sedikitnya tercatat 28 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Dan saat ini kondisi Wamena sudah kembali kondusif, 5 orang dalam kerusuhan telah diamankan. Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua meninggalkan banyak kerugian. Puluhan bahkan ratusan fasilitas umum menjadi sasaran amokrasi. Berdasarkan data sementara, sebanyak 80 mobil, 30 sepeda motor, 150 ruko, serta 5 kantor pemerintah nyaris ludes dibakar masa. Bukan hanya infrastruktur, kerusuhan juga mengakibatkan tak sedikit jatuh korban jiwa. Polda Papua merilis korban tewas, tercatat 28 orang. Namun hari ini, Polri menyebut kondisi Wamena sudah kondusif. Lima orang tersangka yang diduga dalang kerusuhan sudah diamankan petugas. Polres Wamena mengidentifikasi para tersangka bukan merupakan warga Wamena. TNI Polri akan menjamin situasi tetap terjaga. Sejumlah tokoh agama dan kepala suku juga akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memulihkan Wamena agar kembali damai. Secara umum situasi di Wamena sendiri sudah kondusif. Ada jaminan dari TNI, dari Polri, dan beberapa kepala suku yang ada di Wamena. Termasuk kepala suku lembah Belium yang ada di Wamena. Yang mereka, boleh dikatakan, sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Dan mereka tidak menghendaki para kepala suku tersebut ditinggalkan oleh penduduk-penduduk pendatang Papua. Karena mereka sudah cukup banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Papua. Posisinya di Wamena. Sementara itu, Senin pagi, Kapolda Papua yang baru, Irjenpol Paulus Waterpau, resmi menjabat. Ini menjadi kali kedua Paulus Waterpau menjadi Kapolda Papua. Sebagai Kapolda, Paulus berjanji akan segera berkonsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Wamena dan sekitarnya. Yang pertama, kita harus coba selesaikan dulu, rampungkan dulu korban-korban. Mulai daripada yang sakit, kemudian yang kemarin yang meninggal dunia sudah bisa dibantu. Kemudian yang lain adalah yang sekarang sedang mengungsi. Baik yang ada di Wamena maupun yang ada di sekitar Jai Pura, Sentani. Itu yang kami akan tangani dulu bersama dengan pemuda, kemudian stakeholder yang ada. Untuk kemudian setelah itu, kita akan melanjutkan dengan upaya-upaya untuk rekonsiliasi dan rehabilitasi dan sebagainya. Kerusuhan di wilayah Wamena pecah pada Senin pekan lalu. Pemicunya diduga adanya kabar hoaks atau berita bohong tentang seorang guru yang melontarkan kata-kata berbau rahasia kepada muridnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!